Hai ke-14 panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channelnya Wonagung Medan Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat Tak kurang suatu apapun juga Amin Di sini akan saya review atau menganalisa Seperpat ini yang rusak ya teman-teman Bagian kaki-kaki ini pada distribusi kuda Dalam kuku hitam Ya teman-teman Bagian atas sudah kita buka ya Bagian atas dan bagian bawah ini sudah kita buka Bagian terot kan red endnya Nah sudah ini saya lepas Belum saya copot ya Ini pun goyang Guli-gulinya kopla Setelah itu Bagian Bagian breakpatnya ini Atau kalipernya ini nanti dulu Nanti kita review kembali Dan berikutnya bagian bawah ini Yang dibawah ini semuanya Ini yang di kandas Ya udah rusak ini pecah Dan ini bos Armnya udah goyang Kalau bol joinnya bagus Ya Ini piernya Piernya masih Belum kandas ini Belum kandas Masih Tidak masalah Dan kemudian ini Sentrik bawah ini Sudah mereng Ini wajib diganti Ke perbawah ini ya Goyang ini Kalau bol joinnya Ini sepertinya Belum apa-apa Dan ini belum apa-apa Ini bawah Ini atas Belum apa-apa Yang perlu diganti Bos sentriknya ini Nanti kandas Bagian atas ini Bosnya Dan Terotnya ini Kemudian Red endnya Ini goyang Ada Kopla-kopletnya Begitulah ya Teman-teman Sudah semuanya Ini Kiri-kanan sama Ini bagian kiri Dan bagian kanan pun Sama ya Teman-teman Beli Belanja nanti Bagian Yang rusak ini Kali 2 lah Ya Ini Ini Satu set Satu set Satu set Dua buah Satu set Dua buah Kalau yang ini Dua Namanya Bos sentrik Dan ini Ati kandas Kanan-kiri Usah Oke ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kuku hitam Beno Agung Medan Oke Sip Terima kasih ya Atas kunjungannya Dan Support-supportnya Salam kuku hitam Oke lah Baik teman-teman Ini Rincian Catatan Inilah ya Teman-teman Cara agar Supaya Mobil kita ini Selalu Terawat Awet Lembut Dan roda Tidak gampang Habis Atau gundul Ini setior Nanti jadi ringan Dan Enak Dikemudi Tidak gampang